Ada sesuatu yang Anda lakukan dulu sehingga Anda memiliki jejak. Dan jejak itulah yang dinilai oleh masyarakat. Hopipa Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ibu, Hopipa tidak bersedia. Karena katanya, quote and quote. Itu ada keinginan dari atas yang tidak menghendaki beliau maju. Kalau beliau ini adalah gubernur. Berarti orang yang lebih atas daripada gubernur kan. Kita tidak tahu apakah itu menteri. Apakah itu bosnya menteri. Terkait istilah dinasti politik, Hopipa. Itu kan masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai. Dan dalam pemilihan pun. Baik itu di Bilgada, di Bilan Wali Kota, Bilan Bupati, Bilan Gubernur, Bilan Presiden. Itu semuanya yang memilih itu rakyat. Yang menentukan itu rakyat. Yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elit, bukan partai. Apakah rakyat ini memilih Anda? Sementara Anda tidak dicalongkan oleh elit politik. Harus ada pencalonan terlebih dahulu. Exactly. Sebelum dipilih oleh rakyat, ada orang yang ditawarkan ke rakyat. Proses untuk menawarkan inilah yang acapkali Anda semua, termasuk saya, persoalkan. Mas Gibran kan dari Wali Kota. Tiba-tiba melejit ke atas, menggunakan partai lain. Bukan di partainya. Kalau di partainya mungkin orang masih bisa manggut-manggut kan? Tapi kan tiba-tiba partai lain. Logika Anda kan berkata, apa kontribusi dia ke partai lain? Sementara kader partai lain, sudah ada yang antri. Oh, dinasti. Semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joya Dusumo. Saya, paman saya, gugur untuk Republik Indonesia. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya. Bombong mengganti Marco Senor. Sebelum dia menjadi presiden naik ke pentas nasional, dia gubernur, dia senator, dia congressman. Begitu juga dengan Akuno Junior. Kan dia congressman sebelumnya. Nah, terus Bush. Bush Junior itu gubernur sebelumnya di Texas. Dan sudah punya nama. Dan sebelum menjadi calon, dia berjuang dulu di partai Republik Indonesia. Artinya tidak ada yang masih aktif juga orang tuanya. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Tetapi kemauan rakyat, kemampuan mereka. Yang masalah ini adalah kecurigaan orang. Adanya penyalahgunaan, kewenangan dan kekuasaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.